Oke langsung kita mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya Oke pada sore hari ini kita bertemu lagi di Kasi online live trading bersama GK Invest Cabang Semarang Hari ini hari Jumat tanggal 23 April 2021 Oke bagi Anda yang barusan online kami ucapkan selamat bergabung Di klik meeting maupun di channel Youtube Di GK Invest Semarang untuk channel Youtube nya Nah untuk hari ini ada banyak sekali survei ya Survei mengenai Index Manager Pembelian atau PMI Entah itu manufaktur, komposit market, maupun jasa Itu dirilis semuanya dari benua Eropa, kemudian Inggris Kemudian malam hari, nanti malam Amerika juga akan merilis Survei Index Manager Pembelian Manufaktur, komposit market, sama jasa Itu nanti akan dirilis jam 20 lebih 45 menit Waktu Indonesia Pembelian Barat Nah ini bagi Anda yang kebetulan punya open posisi Instrumen yang berlawanan dengan USD Nah itu wajib Anda lihat pergerakan Instrumen yang Anda transaksikan saat ini Terhadap data ekonomi yang nanti malam akan dirilis Nah untuk sore hari, untuk sore ini Asesi perdagangan Eropa ini juga Index Manager Pembelian yang versi Eropa sama Inggris ya Inggris, yang Eropa barusan keluar Datanya positif semuanya, plus semuanya Kemudian penjualan retail yang tadi jam 1 siang di Inggris Dirilis, penjualan retailnya juga cukup bagus sekali Sehingga membuat harga Pound Sterling terhadap USD Mengalami penguatan dan meninggati level 1.39 ribu Tapi sekarang masih running di 1.38850 Untuk yang Pound Sterling Nah untuk yang Pound Sterling Untuk yang Euro juga berakhir dengan kenaikan ya Naik Data dari Index Manager Pembelian Manufaktur Composite Market sama jasa juga Lebih baik dari prediksi analis Jadi penguatan untuk Euro di beberapa menit terakhir ini Dirilis tadi jam 3 sore barusan kita mulai Sedangkan dari Inggris untuk surveinya Nanti 25 menit lagi 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Nah itu juga akan menggerak Harga Pound Sterling Sedangkan Pound Sterling tadi jam 1 siang bergerak Karena penjualan retail Barang-barang retail di Inggris Mengalami kenaikan yang cukup Lumayan atau bukan lumayan lagi sih Luar biasa banyak sekali Dari bulanan mengalami kenaikan ke 4.9% Prediksi analis cuma 1.9% Tahunannya juga menguatnya juga cukup signifikan Dari 4.5% ke 7.9% untuk nilai aktualnya Jadi membuat harga Pound Sterling Lawan USD mengalami penguatan Hampir mendekati 1.39.000 ya Kurang 100 pip lagi Cuman apakah nanti harga Pound Sterling Kembali lagi menguat di 1.39.000 Atau dia akan terkoreksi Nah nanti kita akan lihat secara teknikal Nanti akan disampaikan oleh Di untuk yang di GU ya khususnya GU Nah ini soalnya pecinta GU ini banyak sekali yang Bertransaksi Pound Sterling Emas Euro Kemudian Yen Aussie Crude Oil Nah itu banyak sekali yang akan disampaikan Oke sementara itu untuk data ekonomi yang Nanti malam Oh iya nanti malam juga ada Jam 9 malam akan dirilis penjualan rumah baru ya Di Amerika akan dirilis Prediksinya ada kenaikan Dari 775.000 Diprediksi untuk bulan ini Sekitar 885.000 Jadi ada kenaikan sekitar 11.000 ya Eh bukan Ya sekitar 110.000 Nah sekitar 110.000 Prediksi analis Untuk penjualan rumah baru Nanti dirilis jam 9 malam Karena ini kategori bintang 3 Jadi paling tidak akan menjadi penggerak Untuk indeks Dolar Dan tentu saja akan berpengaruh terhadap Instrumen yang berlawanan dengan USD Entah itu XAO USD Atau Apa namanya Euro USD Atau USD Yen Atau USD Kanada Nah yang jelas Nanti jam 20.45 Waktu WIB Sama 20.00 Waktu WIB Anda wajib melihat pergerakan Di MetaTrader Untuk instrumen yang Saat ini Anda Transaksikan Oke kita langsung saja Tersambung dengan Kang Ardi Halo Kang Ardi Gimana kabarnya Bisa mendengar suara saya Bisa Pak Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah sehat Mudah-mudahan juga Apa Kita harus memberikan edukasi Dalam kondisi sehat ya Iya Pak Amin Amin Yang penting Prokes Prokes Protokol kesehatan Gituannya Protokol kesehatan Tetap kita Tetap kita Jangan Oke Mungkin Bisa langsung Di Untuk live Tradingnya Untuk sore Hari ini Kang Ardi Mungkin bisa langsung Di share Untuk MetaTrader Ya Sudah kelihatan ya Pak Sebentar Sebentar Masih proses Oke Sudah kelihatan Jelas Oh iya Oke Saya lanjut ya Pak Oke Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita coba Mengenalisa beberapa pair Terutama instrumen-instrumen yang berhubungan dengan atau berlawanan dengan USD Nah sebelum kita Menghilang Menghilang Oke Kita sambil menunggu tersambung dengan Kang Ardi Mungkin ada sedikit kendala dengan koneksi internet Halo Kang Ardi Gimana Suaranya Sempat menghilang sebentar Menghilang sebentar Tapi Nanti Ini Beliau akan muncul lagi Oke Mungkin karena ada sedikit kendala dengan Koneksi internet Oke Bagi Anda yang belum mencoba MetaTrader 5 GK Invest Jangan lupa Untuk Apa namanya Silahkan mencoba MetaTrader 5 GK Invest Selama ini mungkin Anda mencoba MetaTrader 4 Nah MetaTrader 5 ini lebih komplit tampilannya Lebih enak Dan kemudian juga Sudah ada Tambahan untuk MT5 Booster Nah ini bagi Anda yang Versi Versi PC ya Versi PC sama versi laptop Itu sudah ada MT5 Booster Bagi Anda yang Sudah jadi nasabah GK Invest Kemudian dapat fasilitas MT5 Booster Nah itu langsung nyambung di MetaTrader Anda di Versi Laptop Sama versi PC Jadi bisa di install Kemudian yang auto chartis pun juga bisa di install Yang di Versi untuk PC ya PC sama laptop Untuk yang handphone mungkin Anda bisa melihatnya dari Untuk auto chartis Mana di Google Play Store ya Google Play Store Jadi Yang dimunculkan kalau yang di Android Itu ya Apa namanya Yang favorit kami ya Yang favoritnya tim analisnya Auto chartis Tapi kalau Anda ingin mendapatkan fasilitas auto chartis yang lebih lengkap Kemudian ini mendapatkan peluang perdagangnya juga update setiap jam Nah Anda bisa langsung masuk ke Klien area GK Invest Jadi bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest Ingin dapat sinyal gratis atau chartis Trading sentral Kemudian juga ada tambahan dari MT5 poster Beberapa Sentimen Trader Itu silakan Anda membuka Real akun di GK Invest GK Invest Sabang Semarang Silakan menghubungi tim sales Nah nanti akan kita Bantu untuk Cara mengaktifkan Atau cara Menginstall atau Apa ya Download ya Download install Dimasukkan ke Metatrader 5 Versi laptop Atau versi Misi Anda Nah gitu Untuk yang versi handphone Mungkin Anda lebih enaknya Lebih buka di Klien area ya Webnya GK Invest .go.id Masuk ke klien area Oke Kang Adi sudah Muncul lagi Gimana Kang Adi Cek suaranya Apakah sudah Jelasin Oke Oke suaranya Jelas ya Pak Jelas-jelas suaranya Ya mungkin dilanjut Untuk Metatrader 5 Live Trade Iya Jadi Maaf sebelumnya Ada tadi Kendala Koneksi Jadi Kita lanjut Di Index Dollar nya Coba kita Bahas dulu Di sisi Time frame Weekly nya Kalau kita perhatikan Di weekly nya Sebenarnya Kenapa kita harus Lihat weekly Ini kan penutupan Minggu ini Jika kita lihat Range penutupannya Sampai dimana Kalau kita perhatikan Nah Kalau kita perhatikan Dari sisi Kita pasangkan dengan Fibonacci nya Atau Fibonacci Doda kena Sebenarnya Di 60 Sebenarnya ini Di harga 60 Iya Ini Kalau kita perhatikan Kemungkinan besar Harga Untuk Index Dollar Hari ini Memang ini Harga terendah Yang tadi Di Kalau kita perhatikan Kita Breakdown Yang Yang di hari Senin ini Itu Kemungkinan Eh Yang di hari Selasa itu Jadi hari Atau harga terendah Untuk Index Dollar nya Di 98.4 Poin 50 Untuk hari ini Nah ini Kalau kita perhatikan Di time frame H4 nya juga Ya Kemungkinan besar H market Cuman disini Sebelum kembali lagi Ke atas Di 9.104 Sebenarnya Targetnya Kalau kita perhatikan Target hari ini Masih di sekitar 9.1 Sebenarnya Di 9.30 Poin 80 Sebenarnya Ya Kemungkinan besar Di Sesi Amerika Sebentar malam Di jam 7 malam Akan mengalami Penguatan Sebenarnya Ini kemungkinan besar Pelemahannya Cuman di Sesi Eropa Sebenarnya Nah ini Kita lanjut Di Beberapa Instrumen Yang berlawanan Dengan Dolar Kita lanjut Di Pound Sterling Dulu Lanjut di Pound Sterling Di hari Rabu kemarin Kita sempat Bahas bahwa Pound Sterling Jika harga Di bawah 1.3920 Kita nge-sell Nah ini Jadi kemarin Sempat di hari Jumat itu Kita perhatikan Jadi salah satunya Harga Ada dua opsinya Harga Harga Ini kan kemarin Waktu di hari Rabu kemarin ini Waktu bergeraknya Kemarin Nah ini yang Kemarin ini Di tanggal 22 Jadi opsinya itu Jika harga Nggak menyentuh Di 1.3970 Tapi harga Di bawah 3.920 Di harga 1.3920 Itu harga Ngesel kita Sebenarnya Targetnya itu Ini 3850 Udah kena Sebenarnya Target Untuk ngeselnya Nah Kemungkinan besar Hari ini Penguatannya Sebenarnya Menguat Untuk Di Per Pound Sterling USD Penguatannya Sebenarnya Kecil Sebenarnya Tinggal kita Lihat Nah Kalau kita Perhatikan Di sini Area targetnya Sebenarnya Kembali lagi Di 391.3900 Sebenarnya Nah Ini Target Kenaikannya Atau Coba kita Pasang Yang lebih Simplenya Sebenarnya Nah Ini Coba Hapus dulu Garis Trend Lainnya Nah Ini Nah Kalau kita Perhatikan Targetnya Di sini Di Trend Lainnya Sebenarnya Target Terdekatnya Atau Kita Pasang Di Sini Targetnya Untuk Di Poster Link Ini Target Pertamanya Di sini 3895 Sebenarnya Ini Coba saya Tuliskan Saya Habus Dulu Yang Yang Kita Buat Kemarin Di Hari Rabu Supaya Enggak Pusing Nah Ini Semua Targetnya Sudah Kena Sebenarnya Jadi Kita Buat Target Target Untuk Hari Ini PIN 38950 Pasang Tinggal Kita Lihat Tapi Yang Paling Bagus Sebenarnya Kalau Kita Untuk Pasang Kita Ada Posisi Ngebu Targetnya Di sini Di 3895 Pas Di Trend Linenya Dan Pas Juga Di Vibol 30% Sebenarnya Ini Targetnya Karena Kalau Kita Perhatikan Dari Sisi Indexnya Tadi Mengelang Pelemahan Sebenarnya Tapi Kita Lihat Sebentar Mata Mengelang Penguatan Jadi Kemungkinan Besar Di Sebentar Malam Ini Di Sisi Amerika Ini Pond Sterling USD Ini Masih Turun Sebenarnya Jadi Kemungkinan Di Ini Tinggal Kita Lihat Serta Kita Bisa Ini Kita Buat Nah Kalau Kita Pasang Ini Fibonacci Extensions Minusnya Kita Ambil Dari Atas Nah Sudah Dapat Targetnya Ini Nah Nah Itu Untuk Pond Sterling Kita Sudah Buat Ini Targetnya Terdekatnya Ini Untuk Bayang Ini Di 38 95 Sebenarnya Cuma Untuk Sekarang Kita Fokusnya Wait NC Dulu Paling Kita Lihat Perubahannya Nanti Di Jam 6 Sore Untuk Pembukaan Di Sisi Amerikan Apa Kita Ambil Opsi Ngebuy Atau Kita Ambil Opsi Ngesel Nya Ini Harga Sebenarnya Harga Di Vivot Ini Harga Di Tengah Tengah Sebenarnya Ini Ini Kalau Kita Perhatikan Ini Extensions Dia 60% Ini Dia Di Harga Tengah Ini 3870 Kita Lanjut Dulu Di Opsi Opsi Sempat Kita Bahas Kemarin Bahwa Pola Di Opsi Itu Bakalan Membentuk Seperti Head and Solder Ketika Harga Kemarin Masih Di Masih Di Area Ini Waktu Di Hari Rabu Kan Harga Masih Di Opsi Kemarin Untuk Ngesale Di Area Ini Di 0.7750 Sampai 0.7760 Ini Untuk Area Ngesale Kita Ini Sempat Kemarin Di 0.7760 Ngesale Ini Targetnya Di Di Area Bottom Sebelumnya Ini Jadi Yang Punya Jadi Yang Sempat Ngesale Kemarin Ini Yang Kalau Kita Perhatikan Di Di Tanggal Yang Sempat Ngesale Kemarin Di Hari Senin Di Harga Ini 0.7750 Atau Di Hari Sela Eh Di Hari Kamis Kemarin Atau Di Hari Rabu Kemarin Berarti Sudah Profit Sudah Kena TP Sebenarnya Ini Tinggal Kita Lihat Sebentar Areanya Ini Apakah Masih Melanjutkan Atau Lanjut Tapi Nanti Kita Coba Buatkan Di Misalkan Kita Kita Coba Pasang Ini Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Sudah Kena TP Nah Ini TP 2 Nah Kalau Kita Sebenarnya Kalau Kita Perhatikan Harusnya Ini Masih Turun Ini Bisul Kita Ambil Posisi Ngesel Sebenarnya Lagi Nah Di Area Ini Kita Hapus Dulu Yang Kemarin Kita Bisa Opsikan Sell Di Sini Sell AUD USD 0 Poin 77 400 0 Poin 77 Nah Ini Kita bisa Opsi Ngesel Disini Ini tinggal Kita menunggu Sebenarnya Perubahan Kendelnya Atau Perpindahan Kendel Di H4 Ya Sedikit Lagi Sekitar Sekitar 30 37 Menit Nah Kalau kita Kita masih mengikuti Pola yang kemarin Sebenarnya Ini Karena ini Kalau kita Buat gelombang Ini kan Gelombang Yang dibuat Nanti Modalnya Seperti Ini Dia akan Membuat Gelombang ABC Kecil Sebenarnya Ini Nah Ini Nah Disini Nah Nah Ini Targetnya Target Kedua Dengan Ini Di 77 100 Nah Ini Jadi kita tinggal Menunggu Nanti di jam 4 Kita Untuk Konfirmasi Ngesel Untuk Diausi Untuk penempatan Stop Loss Bisa di area Ini Kita bisa Pasang Stop Loss Disini Dan ingat Selalu Setiap kita Ada Open Posisi Stop Loss Itu Wajib Stop Loss Di 0.7900 Oke Seperti itu Model Atau Skenario Kemungkinan Besar Di OC USD Kita Lanjut Kita Lanjut Di Euro USD Di Euro USD Ini Di Haru Rabu Kemarin Kita Opsikan Turun Sampai Di 199 Tapi Ternyata Euro Cuman Sampai Di Berapa Ya Ini Harga Terendah Ini Kalau Harga Terendah Ini Kalau Kita Pasang Di TP1 190 Berarti Tidak Kena Karena Harga Terendah Cuman Sampai 1.1992 Sama Dengan Yang Dibuat Tadi Di Indeks Luar Luarnya Kemungkinan Besar Penguatannya Ini Masih Di Area Ini Sebenarnya Masih Di Harga 1.2070 Kalau Kalau Ini Kita Rubah Dulu Kita Hapus Dulu Kita Buat Skenario Selanjutnya Karena Yang Kita Buat Kemarin Tidak Terjadi Nah Jadi Kalau Kita Perhatikan Di EURUSD Pergerakannya Masih Range Kecil Sebenarnya Kalau Hari Ini Kemungkinan Besar Naik Sampai 1.2070 Targetnya Sebelum Kembali Lagi Di Area Ini Jadi Kemungkinan Besar Harga Cuma Di Area Ini Nah Ini Kita Pasang Cuma Di Daerah Ini Range Jadi Untuk EURUSD Ini Range Menyempit Cuma Di Area Ini Di 1.20 0.70 Sama Dengan Di 1.20 0.35 Yang Ini Jadi Tinggal Kita Ngelihat Sebentar Untuk Posisi Ngesel Nah Ini Kalau Kita Perhatikan Kalau Dari Sisi Gelombang Juga Agak Berantangan Sedikit Jadi Agak Susah Kita Melihat Dari Sigi Teknik Untuk Penempatan Dimana Kita Harus Ngesel Dan Penempatan Stop Loss Kita Lanjut Dulu Di N Nah Sama Di N Nah Yang Harus Kita Perhatikan Juga Apabila Formasi Formasi Atau Pola-pola Candle Yang Seperti Ini Usah Usah Ditinggalin Tidak Tidak Usah Enter Di Pair Yang Seperti Ini Yang Kebanyakan Sedonya Lebih Panjang Sedonya Daripada Bodinya Nah Ini Yang Pair-pair Yang Begini Yang Harus Kita Hindari Untuk Ambil Posisi Nah Kita Perhatikan Yang Ini Coba Lihat Di Time Frame Kecilnya Nah Sama Di Time Frame Kecilnya Juga Polanya Agak Berantakan Jadi Agak Susah Untuk Pengambilan Keputusannya Apakah Kita Ngebayat Ngesel Jadi Kita Lanjut Dulu Nah Kalau Kita Ngelihat Di Di BPJP Ini Pound Sterling Ini Nah Kalau Kita Perhatikan Tinggal Ngelihat Ada Dua Opsi Sebenarnya Ini Jika Harga Nanti Di Jam 5 Penutupannya Di Harga Ini Di Atas 149 80 Berarti Target Selanjutnya Ini Di 150 30 Untuk Hari Ini Tapi Harga Tutup Di Bawah Ini Berarti Target Nya Opsi Keduanya Ini Target 148 80 Kalau Untuk Trading Di Pair Pound Sterling Yen Itu Dia Punya Karakter Sendiri Kita Biasanya Pergunakan Ini Pada Sesi Pembukaan London Dan Amerika Sesi Pembukaan London Itu Biasanya Kalau Di Sana Di Jam 9 Jam 10 Pagi Berarti Kalau Kita Di Indonesia Itu Biasanya Di Jam Jam 3 Jam 4 Pergerakannya Jalan Yang Yang Suka Yang Mau Trading Di Pound Sterling Yen Siap Siap Di Depan Laptop Atau Di Komputer PC Siap Di Sesi London Yen Mulai Di Jam 2 Sampai Jam 5 Karena pergerakannya di situ Nah yang selanjutnya itu nanti kemungkinan besar lagi di Polster Linien ini bergerak di sisi Amerikanya Jam 7 malam, berarti di sana kan di Amerika sudah jam 7 pagi Nah itu tinggal kita lihat ini Opsinya kita, apakah opsi nge-sell atau nge-buy Ini tinggal kita menunggu Karena karakter PR Cross Rate itu model Polster Linien itu kan Resenya kan pergerakannya itu agak besar Dalam sehari Dibanding dengan major currency Oke kita lanjut di Polster Linien Sama juga di Polster Linien Polster Linien Polster Linien Polster Linien Di sini kalau kita perhatikan masih di area ini pergerakannya Kalau kita perhatikan rata-rata market ini kemungkinan bergerak nanti di sesi Amerika lagi Sambil menunggu beberapa berita fundamental yang keluar Jadi range-nya masih di area-area ini juga sama Tidak terlalu besar pergerakannya Masih di area 1.7980-an dan 1.7880-an Jadi area-nya di sini Tidak ada pertanyaan dari Pak Jumari Oh Yuray USD Yuray USD kita sempat bahas tadi Pak Yuray USD itu Kalau kita perhatikan hari ini Atau di sesi London Dan sore ini Masih menguat sebenarnya Pak Masih ngejar yang ini Kalau kita perhatikan Ini masih di ngejar harga Ini Sesi London Sesi London Mejar harga 1.20 700-an Ini Ini Pak Jadi range-nya masih kecil sebenarnya Untuk di sesi Eropa Telan dan sore ini Masih mengalami penguatan sebenarnya Sekitar 10-20 pips kenaikannya Karena kemungkinan besar sebentar malam ini Euro Mengalami pelemahan di sesi Amerikanya Tinggal kita lihat Kemungkinan besar juga sebentar malam Kalau kita perhatikan ini Nah Iya pas Cuman bergerak di area ini Untuk target sebentar malamnya ini 0.20 23.50 Nah ini sebentar malam Tinggal kita lihat Yang kemarin kan Gak sempat dapat sebenarnya Kurang 2 pips Yang ini Berarti di sesi London ini Masih menguat sampai Di sekiri saran harga 1.2070 Pak Dan kemungkinan besar Di sesi Amerika Sementara malam itu Mengalami pelemahan Targetnya itu di 1.20 3.50 3.50 Untuk Euro Jadi seperti itu Pak Jumari Coba saya catatkan dulu Sesi London Sore ini 1.20 1.20 2.20 1.20 700an 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 Nah yang perlu juga diperhatikan Pak Jumari Untuk di Misalkan market di Weekend seperti ini Biasanya itu pergerakannya Ranginya itu kecil Tidak terlalu besar Di Di hari-hari Jumat Seperti ini Tinggal kita lihat Biasanya Biasanya itu pergerakannya Dipengaruhi beberapa Berita fundamental Biasanya Jika pergerakannya Besar Nah kita lanjut dulu Kita lanjut di Commodity dulu Nah kalau kita perhatikan di Commodity Di Gold Yang ini Sempat kita bahasakan Kemari harga di bawah Dua opsi yang kita berikan kemarin Di hari Rabu Harga di bawah 1.780 Kita nge-sell Cuman ternyata Hari itu cuman Sampai di harga 1.777 Dan target kita kan 1.775 Nah yang opsi keduanya itu Jika harga di atas 1.789 Atau 90 Targetnya itu Di 1.795 Jadi kalau sempat Nge-buy kembali Berarti Posisi Sellnya itu Bisa ketutup dari posisi Nge-buynya Sebenarnya Nah yang ini Nah untuk hari ini Kita lanjut Untuk di Di Gold sebenarnya ini Kalau kita lihat Range-nya ini sama Area Sebenarnya kita masih fokus Untuk nge-sellnya Sebenarnya untuk di Ini Nah ini coba kita buat dulu Yang dari kemarin Kita buat extensionnya Fibonacci extension Atau Targetnya sampai di mana Nah ini Nah berarti ini Di 1.8 1.8.0.3 Kita buat lagi Di sini Ini sama juga Nah kalau kita perhatikan Sebenarnya ini Gold ini masih Melambang Semanarnya ini Cuma targetnya Ini kalau kita perhatikan Targetnya di area 1.7.75 Jadi nanti bisa kita Nge-buy Kalau kita perhatikan Nah nanti Kalau kita perhatikan Nanti siap-siap Kalau untuk sesi London Ini masih Kalau kita perhatikan Masih melemah Masih ngejar Di harga 1.776 Poin kosong-kosong Nah kalau kita Sebelum pullback Jadi targetnya Sebenarnya ini Kalau kita perhatikan Nah ini Nah sebelum Kembala Gini-gini Untuk target yang ini Ini kalau Kemungkinan besar Targetnya ini Mungkin minggu depan Sebenarnya Dapat harganya ini 1.8.03 Yang paling bagusnya Sebenarnya Kita menunggu Posisi ngebaynya Sebenarnya Lebih amannya Kenapa kita harus Menunggu Untuk posisi ngebaynya Nanti dari Risk managementnya Juga Risikonya juga Kecil sebenarnya Kalau kita menunggu Posisi ngebaynya Dibanding kita Kita mengambil Ngesailnya Karena untuk Posisi ngesailnya Ini agak besar Stop lossnya Di 1.800 Sekarang Di 1.783 Di sekitar 170 pips Paling amannya Kita menunggu Posisi ngebaynya Sebenarnya Di 1.775 Ini Kita bisa menunggu Di sini Posisi ngebaynya Di harga Harga 1.1 S1 U75 Kita menunggu Di sini Ini Karena mungkin Besar ini Ini Trendnya Dulu Trend lainnya Nah ini Jadi sebenarnya Targetnya Gold itu Masih mengejar Di Ini 1.800 Sebenarnya 1.810 Sekitar ini Atau di 1.803 Atau 0.4 Nah Ini Iya Nah ini Kita pasang Aja Di sini Nah ini Targetnya Posisi ngebaynya Di gold Oke Jadi Untuk itu Kalau Saya sarankan Untuk di gold Kita Menunggu dulu Resenya Ini Sebenarnya kan Apalagi ini kan Harga di tengah Ini Kalau market Pola-pola Seperti ini Kalau kita Perbesar Nah ini Hati-hati Dengan pola-pola Candle yang Seperti ini Apalagi Ada doji Habis doji Ada Hammer Ditambah ini Kemungkinan besar ini Di doji lagi Sekitar 20 menit lagi Apalagi Di H4 Ini kan H4 itu kan Struktur Supermarket Apalagi Di H1 nya Pasti Lebih parah lagi Jadi Paling bagusnya Kita menunggu Kita menunggu Di sesi Amerikanya Kita melihat Sebentar Apakah harga Bisa menyentuh Dini Untuk posisi Opsi ngebay Kita Di 1775 Nah kita Lanjut Kita lanjut Dulu Di crude oil Di oil Di oil Coba kita Perhatikan dulu Coba kita Kita lihat Di time frame Kecilnya Dulu Nah kalau kita Perhatikan Untuk Di oil Ini Ya harga Masih bergerak Di ranks area Ini Nah jadi kita Menunggu salah satunya Ini Kita pakai Untuk di crude oil Ini kita pakai Strategi Buy on break Break out Atau sell on break out Kita lantara ini Jadi ini Coba saya buatkan Buy on Break out 62 Nah ini Nah ini Kalau mau untuk Posisi ngebaynya Sell 61 61 Poin 50 Nah ini Jadi untuk Di Go Apa Di crude oil Ini Opsinya itu Ada dua Tinggal kita Ngelihat aja Ini Posisi Karena kapan Salah satunya Yang di break Ini Pergerakannya Agak besar juga Sebenarnya Nah ini Target-targetnya Jadi Misalkan Opsinya Kita ngebay Bentar Dia Break out Di 62 Sepuluhan Berarti targetnya Ini 62 Poin 70 Jika Kembali lagi Ke harga Yang tadi Ini Di 61 50 Berarti target Ngesail kita Ini 60 60 Nah itu Jadi tinggal Kita menunggu Sebenarnya Ini Yang mana Di break Tinggal Kita lihat Untuk sekarang Jangan dulu Karena ini Ranging Sebenarnya Habis itu Coba kita Perhatikan Beberapa Kalau di Index Dow Jones Pergerakannya Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Perhatikan Ini Sama Ini Kalau kita Perhatikan Nah targetnya Kemungkinan Besar Ini Masih Menguat Ini Dow Jones Targetnya Ini Kan Sekarang Harga Di 33 7 7 Targetnya Di 33 800 Untuk Hari Ini Dan Atau Pelin Jauhnya Mungkin Di Area Ini Kalau Kita Pasar 33 8 50 Kalau Kita Hitung Dari Posisi Sekarang Ada Sekitar 33 75 Ini Berarti Masih Ada Sekitar 84 Points Nah Kenaikannya Ini Kalau kita Perhatikan Untuk Posisi Ngebay Ini Di Index Dow Jones Ini Paling Ini By Stop Ini ini saya bisa pasang desktop di 33 800 sama juga di sini di di crude oil tadi kita bisa pasang by stop di sini lebih gampang kita pasang ini aja nah ini by stopnya sama sell stop nah itu jadi dojons kita bisa pasang by stop targetnya ini 3850 yang harus kita perhatikan juga jadi kita harus perhatikan selalu bahwa market atau pair itu kan ada tiap mata uang atau di gold itu ada spreadnya masing-masing jadi kita harus pintar-pintar untuk penempatan TP dan stop lossnya habis itu lagi ya mungkin masih ada yang mau ditanyakan seputar di komoditi gold oil atau di mata uang jadi untuk coba kita lihat dulu kembali beberapa pairnya indexnya udah kalau kita lihat ini range pergerakannya udah mulai kecil semua sama sama juga ini sama untuk poster link usd ini masih di area-area ini masih di area 1.3870 dan 1.3895 masih di area ini di sini bergerak biasanya bergerak ini di sisi Amerika ini menunggu pembukaannya karena rata-rata kalau kita perhatikan para trader udah take profit sebenarnya tadi ini euro usd ini masih mengejar ini 20 70-an ini sama juga kita untuk ausi usd ini kita fokus nge-sell nya sebentar tinggal kita ngelihat kembali apakah menyentuh harga ini 7750 atau 760 untuk area nge-sell kita sama ini tinggal kita ngelihat 10 menit lagi untuk perpindahan candle H4 nya jika harga masih di atas 14980an ini perpindahan candle nya jadi jam 4 berarti masih kemungkinan besar itu mengejar harga di satu ini 150.00 sampai 150.30an area nya kalau kita perhatikan ini di Hang Seng indeks Hang Seng coba kita perhatikan indeks Hang Seng nya Sama juga kalau kita perhatikan range pergerakannya hari ini masih ngejar ini 29 12 jadi range nya masih di targetnya ini target ngebanya ini masih di area-area ini nih nah ini nih di 29 10-an target untuk di Hang Seng kalau kita lihat di indeks saham ini Facebook nah kalau di Facebook ini kita lihat coba kita buatkan dulu nah tinggal kita lihat apakah masih bisa apakah bisa masih menguji area ini atau cuma sampai di situ ini ini nah kalau kita perhatikan market masih harganya masih bulat balik jadi ada juga tambahan jadi kalau kita mau menganalisa sebuah market juga secara teknikal bisa kita kita kombinasikan itu trend lain ini kalian untuk kita lihat Nah jadi dalam mengenalisa market kita bisa kombinasikan ini ada empat, satu indikator yang suka pakai indikator, salah satu indikator yang sederhana tapi menurut saya bagus juga itu moving. Average, biasanya kalau kita pakai standarnya itu biasa kita pakai 21 atau 21 ya inilah EMA 21 dan 50 ini biasanya standarnya yang kita pakai untuk pengambilan keputusannya. Ini yang mau betul-betul fokus di teknikal ini bisa dipelajari ini karena ini adalah salah satu dasar kalau kita untuk menganalisa market. Jadi kita sudah tahu trendnya, trend lainnya, kita tahu super resistannya, pola candlestick, kita bisa untuk pengambilan keputusannya bisa pakai indikator ini. Ini ada sedikit tambahan yang mau belajar dasar teknikal sebenarnya. Ini bisa jadi pergunakan yang suka dengan pola-pola yang seperti ini. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan market sore ini? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Saya rasa sudah lumayan banyak sih Kang Arti ya tadi sudah kita bahas mulai dari komoditas, emas, kemudian ada minyak, ada yuru, kemudian ada ponseling. Saya rasa teman-teman trader, kemudian khususnya untuk Nasabah GK Invest Semarang, itu pun juga sudah mulai melihat level-level mana yang sekiranya bisa digunakan untuk entry posisi. Seperti itu. Di panjang market ini saat ini mungkin masih kondisi tenang ya. Oh ya untuk minggu depan kayaknya sih ada The Fed mulai meeting kayaknya nih. Nah mungkin minggu depan. Minggu depannya Pak? Ha mungkin tanggal berapa-apa. Minggu hari Rabu, Kamis biasanya. Itu biasanya nanti market akan bergerak lah ya. Bergerak siapa tahu bergerak itu nanti untuk minggu depannya. Cuman untuk minggu ini kalau lihat dari beritanya sih ya pergerakan mungkin nggak begitu banyak sih. Tapi ya kita bisa ngambil posisi behind sale lah ya. Kita tinggal tunggu level aja sih. Nah kita tinggal tunggu level tadi yang sudah dipetakan, buy stop, sell stop atau sell limit di berapa atau buy limit di berapa. Nanti kita bisa petakan di situ kan. Yang setelah support resistance kemudian harga tertinggi terendah kita juga paham sih Kang Arti ya. Iya Pak. Oke mungkin saya rasa dari teman-teman trader juga dari khususnya untuk nasabah GK Invest Sabang Semarang juga tidak ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan juga cukup jelas penjelasan dari Kang Adi. Kalau sekiranya mungkin ingin melihat tayangan ulang di Live Trade ini bisa cek di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Itu tinggal di cek Live Trading GK Invest Jumat 23 April 2021. Oke saya rasa cukup Kang Arti untuk sore hari ini untuk Live Trade pada kesempatan hari Jumat ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Rabu sama hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan, yang sudah disampaikan oleh Kang Arti bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan tetap disclaimer on ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda. Tetap menjaga money management. Jumlah lot diperhatikan, equity juga diperhatikan di dalam bertransaksi dan bijak di dalam menggunakan apa ya, menerapkan risk management lah ya, risk management. Kita pun kalau tadi pas Live Trade pun juga selalu menggunakan risk management. Ada batasan stop loss, ada take profit, nah seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk acara Live Trade pada malam hari. Sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Kita mohon pamit, saya Rudiok Trianto dan teman saya, Arti, yang ada di kota sana. Eh, lagi di mana nih bro? Jakarta atau Bandung? Lagi, lagi di Makassar pak. Lagi di Makassar pak, lagi di Kampung. Jauh banget. Lagi di Makassar. Lagi pindah-pindah pak. Lagi di Makassar, tetap jaga protokol kesehatan bro. Saat ini, protokol kesehatan tetap diterapkan dengan cukup ketat sekali. Oke, mudah-mudahan kita semuanya juga selalu sehat dan mudah di dalam mencari profit, di dalam bertransaksi. Selamat berpuasa, salam profit, selamat sore dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.